Anak penggugat ibu kandungnya sendiri akhirnya meminta maaf. Meskipun demikian proses gugatan hukum yang telah diajukan tetap berjalan. Lalansuanto, lelaki yang menggugat ibu kandungnya sendiri, Sumiyati, selasa kemarin meminta maaf. Sumiyati pun nampak terharu saat mendengar permintaan maaf dan penyesalan dari anaknya yang telah menggugat hak waris rumah serta tanah seluas 1.300 meter persegi. Meski demikian, proses hukum yang sudah berlangsung di pengadilan tetap berlanjut. Dalam sidang yang berlangsung di pengadilan Negeri Kediri, selasa kemarin sejumlah saksi dari perangkat desa Ngablak dihadirkan. Ini untuk mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari rumah dan tanah tersebut. Waktu yang lama, akhirnya kan, apa itu? Ini rapisan urasi, terus akhirnya sampai SP-1, 2, 3, dan seterusnya akhirnya akan diadakan lelang itu. Setelah lelang, setelah itu ternyata di dalam sertifikat itu tahun-tahun sudah jadi miliknya Bambang Wajah. Berubah nama balik nama itu gimana? Saya tidak tahu itu, tidak tahu. Sementara itu, Sumiati berharap persoalan ini segera bisa terselesaikan dan tidak akan kembali terulang. Mas Lalan dulu enggak saya pamiti. Jadi yang salah kan saya, Pak. Sekarang yang saya yang sepura, ya ini toh anak saya yang saya lahirkan sejak kecil. Semoga lain kali enggak begini lagi. Ya sekali ini aja ada peristiwa yang pihak keluarga atau saudara-saudara lainnya. Saya orang tua, enggak bisa bimbing anak, enggak bisa mengarahkan. Jadi akhirnya ya begini, sekarang saya yang salah. Sedang perkara kegugatan hak waris ini akan kembali digelar Jumat mendatang dengan agenda peninjauan objek sengketa tanah dan rumah di desa Ngabla Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.